Anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam kasih dan sejahtera. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena perlindungan dan penyertaannya selama kebaktian onset terbatas dan live streaming di bulan Mei 2021 yang sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Itu semua karena anugerahnya. Dalam Masmur pasal 100 ayat 1-3 tertulis Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Meski pandemi virus corona masih berlangsung Kita tetap mengupayakan dan menyediakan waktu Untuk menyembah Tuhan dengan sukacita. Dalam segala keterbatasan yang ada Mari kita datang beribadah kepada Tuhan Baik secara onset terbatas maupun online di rumah masing-masing Dengan sekenap hati Dalam kesempatan berbahagia ini Saya menyampaikan keputusan Persidangan Majelis Jemaat GKI Karangsaru Yang dilaksungkan pada hari Jumat 28 Mei 2021 Yang pertama, mulai Minggu 13 Juni 2021 Ibadah onset terbatas di GKI Karangsaru Dapat diikuti oleh anggota jemaat dan simpatisan Yang berusia 15 tahun ke atas Tanpa batas ambang atas Dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi WA Atau telpon ke kantor gereja pada jam kerja Dengan demikian Anggota jemaat dan simpatisan yang berusia 65 tahun ke atas Sudah dapat mengikuti ibadah onset terbatas Dengan syarat Mendaftarkan diri melalui aplikasi WA Maupun telpon ke tata usaha gereja Di samping ini Dan menunjukkan bukti Sudah menerima vaksin kedua Kepada petugas pendaftaran Bagi anggota jemaat dan simpatisan Yang tidak memiliki bukti sudah menerima vaksin Harap membawa KTP Untuk dibantu oleh petugas pendaftaran Dalam verifikasi penerimaan vaksin Melalui situs pedulilindungi.id Dan yang kedua Bagi simpatisan dan siapa saja Yang tidak memiliki kartu simpatisan GKI Karangsaru Dapat mengikuti ibadah onset terbatas Dengan mendaftarkan diri melalui WA Atau telpon ke kantor tata usaha gereja Pada jam kerja Saudara-saudara yang dikasih Kristus Terciptanya kebaktian onset terbatas Yang aman dan sehat Sangat bergantung kepada peran serta Dan tanggung jawab kita Semua yang datang beribadah kepadanya Kesehatan kita adalah kesehatan bersama Keselamatan kita adalah keselamatan bersama Oleh karena itu Mari kita bersama-sama mengikuti ketentuan yang ada Dan melaksanakan protokol kesehatan Secara ketat dalam ibadah kita Kiranya Tuhan yang menjadikan dan memiliki kita Senantiasa terus menjaga Memberikan kesehatan Serta keselamatan bagi kita semua Ibadah-ibadah kita Membawa kesegaran Kekuatan Sukacita Dan kehidupan Tuhan Yesus memberkati